Intro Holy crap! Ada megatank disini bro! Ya megatank, ini ada babi 2 Tapi ini lagi mau makan tuh kayaknya Lagi yang mau makan? Udah makan ini, udah kelar baru abis makan Gemes banget, ingetin gue sama Prabu Ada babi 2 Jadi ini kadang kemarin ini ada sempet ada mikropik di dalam sini Pikmi Goat juga sempet Oh iya iya, gue liat itu Ada si neraka juga sempet disini Oke, jadi gonta ganti lah ya Gonta ganti, ini apa yang kita pengen taro disini ya kita taro Buat display kita taro, oke Tuh, ini lagi agak berangsakan aja Kameleons Ini di dalam sini ada bush baby sebenernya cuman belum bangun kayaknya Ya Eh, oh iya bush baby Itu nih yang keluar Eh, liat itu tuh Bush baby itu beda dengan Tarsius 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 Iya, lucu banget Mereka bisa lompat juga Temen gue sempet ada yang breeding berhasil Lucu banget Iya Ada yang orang-orang yang pelihara itu dia bisa lompat-lompat ke kita ya Betul, itu kalo kayak di Thailand udah banyak yang Wild Chameleon, kita kasih liat dulu bro Oke Ini Wild Chameleon ya Ini Wild Chameleon beda sama Panther Beda sama Panther Beda sama Panther Panther yang di rumahnya bang Bims Iya, ini kayak ada Benjolan 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 Apa sih namanya? Apa ya namanya tanduk ya Apa ya namanya tanduk ya Kita bisa ngomong tanduk sih Nah Dan ukuran mereka juga beda-beda Ada yang ukurannya kecil Iya Ada yang ukurannya lebih besar Yang ini gede lah, oke lah Wow You beautiful You beautiful Coba coba tenang bro It's okay It's okay Wild Chameleon Keren ya bro ya Jantan Jantan Yang jantan ini lebih tinggi Lebih gede, warnanya lebih keluar Iya 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 Yang betina itu karena mereka harus menarik betina Iya Dan harus mengusir jantan lain ya Betul Dan gue baru tau ternyata ukuran mereka juga Dari alamnya sama beda-beda Ada yang memang gennya besar Lagi panjang gitu ya Ada yang gennya kecil Iya Coba ini udah ternakan di Indonesia semua sih Iya 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 keren sih keren Cuma gue agak sedih sih sama yang di rumah Kayaknya lo tau pas dateng Iya Karena dikasih makannya itu Waktu itu sempet dirawat Untuk dikasih makan Gue udah kasih tau buka pintunya Nah mungkin Mereka ah Asal cepet aja dari luar kandang ya Nah lidahnya itu udah gak bisa nebak panjang lagi Udah jadi males Oh iya 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 Mungkin harus pelan-pelan dilatih lagi ya Dilatih lagi Cuma memang ada beberapa yang memang lidahnya gak ada loh Nah tapi kalo dia pas awal Memang ada? Oh kalo memang lidahnya ada Gue ada slow motion ya Tapi sekarang pas gini dia kayak Oh Gitu Berarti jarang dilatih Harus sering dilatih Iya jadi emang Kasih makan itu kalo bisa memang harus dijarakin Betul Karena sering kasih makan dari deket Dia jadi males Sebenernya kalo misalkan kita males ya Taruh aja di tempat Tapi taruh disini gitu Iya Jadi dia akan keker sendiri Iya Gak perlu kita deket-deketin ke mulu Karena ini kan yang punya gue itu kan jaring-jaringnya gede Jadi orang tuh kayak duduk Ah ngasih makan dari samping Dari luarnya Dia ngedeket Tap 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 Close up Beautiful banget Beautiful 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 Masya Allah Cantik ya Cantik ya Cantik ya Ini lah male chameleon Luar biasa Look at that Keren Male chameleon There you go There you go buddy Come on buddy Back home Oh Iya Dia pelan Dia pelan banget geraknya Enggak Iya Dan Dia gak ngerasa terganggu sama kita Ada kemilan-kemilan yang kita pegang Oh iya marah Pada saat kita balikin Dia langsung mau kabur dari kita Namuk Chilled wallless Iya ini santai ginak biasanya Wah ini juga keren banget men Gila men ini Nah ini kita lagi water change sebenernya Impian gue salah satunya juga Adalah punya megatank Gila sih Jadi ini dilarang di perasaan Jangan ada yang pelihara lagi Iya Arapaima gigas Arapaima Arapaima gigas Ikan air tawar terbesar di dunia Iya ini bisa gede banget Segede tank ini Bisa segede tank ini Jadi jangan piharain nih Kita kalau misalkan gak Tapi kalau gak salah dia itu dilarang Karena banyak orang yang pelihara Dibuang Dibuang Jangan dibuang Akhirnya pada saat dibuang Dia ngabisin semua populasi ikan Di situ Iya tapi aku kurang setuju sih kalau ngabisin Enggak Karena mereka ini sensitif Oh gitu Pindah air parameternya jelek sedikit mati Mati Jadi yang ditemuin Kenapa bisa ketemu Di waktu masalah itu Adalah karena mereka terbalik semua di atas sungai Udah die Die Gede-gede meninggal semua Jadi heboh Itulah karena dibuang Jadi gitu guys Jadi kita pada saat pelihara hewan juga Kita tuh harus Tanggung jawab Betul Kita harus berpikir ke depan Ini jawaan ini nanti Berapa lama Makannya seperti apa Bisa gede gak Jangan pada saat kita repot Kita buang Betul Nah ini makanya Tadinya mau dibuang Aku bilang jangan dibuang Merusak ekosistem Kita tampung dulu Kalau ini berbahaya Buat anaknya Jadi tempat yang kita rescue tuh Ini berbahaya Udah mau attack anaknya Mereka itu sebenernya punya gigi gak sih bro? Enggak, dia nyedot Nyedot Jadi kalau makan tuh bunyinya kayak meriam Buam gitu Iya, karena gue pernah Waktu itu main ke rumah temen gue udah lama ya Dia punya udah 2 meter bro Oh iya? Udah sepanjang gue bro Ngeri emang Serem banget kalau udah gede gitu Ngeri banget Tapi ya memang ya makhluk yang sangat luar biasa ya Ibaratnya gini Kalau kita harus berpikir ke jaman dinosaur dulu Mungkin hewan-hewannya kayak mereka ini Segede-gede ini Iya, gede-gede ikannya seperti ini Dan cantik-cantik banget Ini sebenernya warnanya agak drop Karena dia kan sebenernya ikan rescue tuh gak kerawat tadi Iya betul Aslinya tuh ini warnanya bisa lebih merah lagi Iya merahnya, siripnya juga apa semua Betul Jadi ini udah cakep Kalau dibilang dilarang Ini dilarang, dilarang, dilarang Semua dilarang ikan predator Jadi Kita kalau piara harus wise Jangan dibuang Jangan ditaruh di sungai Ini kalau mereka nih ngerti tau Kalau kita di depan sini datang semua Lucu-lucu Nyamperin Ini sebenernya tuh Itu gurame kan? Gurame Padang Gurame Padang Asal Indonesia Iya Kecilnya aku beli 5 ribu rupiah di pasar ikan Boong lu punya ini dari 5 ribu rupiah 5 ribu rupiah segede doang Udah segede Sekarang segede Gila ini bawal Setahun setengah ini Bawal segede Bawal albino Bener kan? Bawal albino Ini juga bawal hitam Iya 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 Tapi bedanya kalau ini pacu tambakui dia agak mahal harganya dari Amazon Kalau yang ini bawal banyak lah Ini yang digoreng biasanya yang ini Ini ya? Cuman kalau segede gini kayaknya sekampung Sayang bro dan sayang lah gila Umurnya tuh kayaknya udah berumur Kita goreng Kalau ini udah agak tua lah Jadi kita mau kasih makan Ikan-Ikan Predator Dikit aja coba bro Kita liat bro Serem ini juga Nih Yang paling serem sebenernya dia Wah dia gak makan Eh bilangin maul dong nambah lagi Cuman lempar set gitu kesana Gak gitu Yang aku bilang kayak bom atom tuh itu Iya 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 bunyi ya Cep Wah gila itu makanan dihilang aja kayak gitu Nah itu yang aku bilang kan bahaya tuh RTC nya tuh Iya iya dia keliling Eh ini nih gila ini Ikan gila itu dia Ikan gila itu dia Tuh tuh ikan neling Tuh tuh dia sampai ngejar yang udah megang Iya Dikejar Dikejar Lihat itu Lihat itu Ditempel terus Ditempel terus Ditempel terus Lihat itu Gila mau direbut ke kanan dia Iya Wah 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 Terusuh juga ya Gila 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 Seru banget ya Gila 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 Marah gitu. Eh si gabus udah ga ada ya? Gabus masih ada di sini. Coba Mal, bantu Mal. Jadi gini ceritanya, kenapa dia harus pindah ke sini? Nah, waktu itu dia juga auditor rescue gabus, gabus Toman. Toman, ikan Toman. Jadi Toman ini memang jago lompat. Bukan cuma jago lompat, mereka ini ganas. Banyak ganas banget. Meskipun ikan-ikan yang udah ini predator semua. Jadi gini, Arapaema ini tadinya ada dua. Hah? Karena dia di dalam sini. Satu mati. Dikejar, disikat terus sama dia. Diputusin. Ikan ini lebih gede kan, lebih panjang. Dia attack. Putus buntutnya setengah langsung ke bola dua. Ini bener-bener yang menyatakan bahwa size does not matter. Size doesn't matter, dan ini ikan Indonesia asli. Makanya aku bilang kalau Arapaema ini dibuang, sebenarnya kalah sama ikan Indonesia. Tapi kan jadi bangkai, ya kan? Gede-gede gitu, jadi nggak boleh dikelihatkan. Bro, gue pernah ngeliat beberapa kayak di Youtube orang mancing yang mana? Karena gue suka sayang sih, ikan Toman itu ada hijaunya. Hijau, ini juga hijau. Mau lihat? Kita lihat. Buka. Coba lihat. Wah, oh my God. Bro. Oh, dia bilang anjir dong. What the fuck? Orang nggak percaya, ini gede banget gimana? Oh, man. Banyak orang ya di sekolah-sekolah nih, tangannya dicokot dari atas gini nih. Hati-hati, dia juga bisa begitu. Bro, this thing is beautiful, bro. Cante, cuma air lagi agak jorok lagi. Kayak toge raksasa, bro. Toge raksasa! Ini namanya Romo. Romo. Romo, 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 Romo. Ini Romo ini doyannya sama ikan-ikan gede. Jadi kalau kita kasih makan ikan kecil nggak mau. Gila. Jangan ditiru juga ya. Bisa tapi, ini udah aman. Nah, Romo. Ikan Toman ini uniknya apa? Gila. Dia gede dan nggak butuh filter. Bro, dia kayak ada mutiara-mutiaranya, bro. Betul. Tapi dia bergigi. Dia fix ada giginya. Gigi. Dan dia cara makannya gimana? Nggak jauh beda sama piranha tuh. Jadi makannya cabik-cabik. Enggak. Bukan dicabik. Oh menempel terus potong. Iya. Jadi waktu dia gini, terbelah langsung. Iya. Sukuran ini. Kayak pisau gitu. Iya. Sukuran ini. Kalau tiba-tiba dia ngehantem tangan kita lagi kayak gini. Tutus. Jangan lah, bro. Enggak lah, bro. Enggak lah, enggak lah. Ini banyak kasus. Banyak, bro. Tentang lah, bro. Serius. Serius, bro. Banyak kasus. Sampai direscue pamanan makanan. Ngerescue sama orang ular ya. Ngerescue ikan. Banyak. Aku disini dapet report. Ini pentingnya edukasi. Lo tau gak? Gue kalau ngeliat mukanya, gue mikir kalau tangan gue dikit kayak ikan koi gitu. Enggak, bro. Mau cobain dulu sama yang kecil gak yang ini? Mau cobain dulu sama yang ini? Jangan. Males. Ini serem juga ini tuh. Iya, iya. Prabu, Prabu, Prabu. Ayo, Prabu. Lu gua tau jiwanya berani. Yang kecil aja serem, gimana yang gede gini. Masukin jari. Minimal, maksimal lecet doang kan. Ayo lecet kalau yang ini. Ayo, ayo, Prabu. Sini, Prabu. Masukin jari. Gue seneng liat reaksi. Sini, 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 sini. Prabu, Prabu. Masukin. Masukin, masukin jari-nya. Masukin jari-nya. Jangan naik-naik. Masukin. Gak nyampe, bray. Gak nyampe, bray. Gak nyampe, bray. Woy. Gak nyampe, bray. Gak nyampe, bray. Gimana? Itu tadi. Dapat harusnya. Kenal. Lagi, lagi, lagi. Nah, situ, situ. Diwiggle dikit. Wiggle dikit. Kalau udah sama orang itu. Tenang, tenang, tenang. Wiggle dikit. Wiggle dikit. TAYA! 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 Gimana, gimana, gimana? TAYA! Lihat, lihat, lihat. Tapi ada rasanya kan? Rasa pegal ini. Kok disitu kenanya malah? Ada rasanya kan? Bayangin kalau itu gede. Ini kan 20 kali lipat ini kan? Gedenya. Jadi rasanya kayak ketiban beban gitu. Kayak ketiban beban? Kayak dijepit pintu kan? Keren, keren. Gila sih, Bro. Makanya bayangin kalau dijepitnya sama yang ini. Wah, gila sih. Si Romo ya? Romo namanya. Romo. Gila sih. Ini aku lagi bikinin tayang satu lagi. Dia harus punya rumah khusus dia. The King. Tuh, gue pas dia buka gitu giginya kelihatan loh. Kelihatan giginya tajam-tajam. Karena di The Hakims ada. Tapi gak segede gini. Dan warnanya agak gelap. Ini warnanya sih gila. Kalau lu lihat langsung ini ya, kena sinar. Kayak kulit oyster dalamnya tau gak sih? Perli gitu. Prap, disini gue mau pegang dia, Prap. Itu disini. Silahkan. Dan ini kalau di Mega Tank sebenarnya cantik banget. Kayak Paus tau di dalem ini. Agak dikit aja. Ya, halus-halus boleh kalau ini. Aman. Selama dia udah kita pegang, Cana itu lebih aman. Kalau dia belum dipegang, itu yang bahaya. Cana yang maksudnya? Cana Mikropeltes nama ilmiahnya. Iya. Toman, gabus Toman. Iya. Dan ini yang biasa orang pancing buat dimakan ya. Betul. Sering dimakan, sering juga dijadiin. Ikan asin. Wut, hati-hati, hati-hati. Jangan kepala. Waduh. Soalnya kalau kepala, kena tangan. Iya. Hmm. Dia tau ya baliknya. Ini ikan udah membunuh Arapaima Gigas. Jadi serem banget. Gila, gila, gila. Luar biasa, Masya Allah. Gila, Romo. Kamu keren, Romo. Kamu keren banget, Romo. Keren banget, Masya Allah kamu, Romo. Keren. Ikan Indonesia tuh. Sumpah. Cuman Rp20.000 harganya. Kecilnya. Ini, ini. Apa sih? Apa sih membuat mereka galak itu apa sih, Bro? Enggak. Cana itu kan ikan soliter. Jadi dia tuh ikan yang memang hidupnya sendiri gitu. Di alam tuh soliter banget. Dan gilanya, mereka itu kayak tigers. Stripes ya. Markingnya. Dan ini setiap daerah di Indonesia beda-beda loh. Iya. Dan spesiesnya tuh banyak banget. Sebenernya Indonesia salah satu. Aku seneng banget ngomong sama dia aja. Serius? Indonesia, India, Afrika. Gak cuman pecinta, tapi dia tuh tau. Itu bagus. Jadi gak cuman suka apa ya apa. Iya. Tau. Harus riset dong. Masa kita gak tau. Kan ada aja yang suka cinta, cuman gak tau. Cuman gak tau. Gila ya. Ini belum galak, ini masih kita training terus. Iya, iya, iya. Makanya ini kalau dia belum mau ngikutin tangan gini, belum. Nanti semakin dengan waktu di training, dipancing-pancing. Kayak cupang aja dibangun ya. Iya, dibangun karakternya. Malah kalau orang Chana digini-gini. Iya. Biar dia punya mental tuh kuat. Dan mungkin ada yang bilang, cuman buat stress gak sih? Sebenernya gak buat stress sih. Dia kalau gak dilatih, loyo. Gimana ya? Maksudnya gak fit jadinya. Iya, iya. Iya bener-bener. Gila, aduh. Tapi ada gak sih orang yang sama Chana itu bonding bisa dipegang? Oh ada, ada. Dateng. Banyak, banyak, banyak. Sebenernya ikan-ikan ini juga bonding. Ikan tuh bonding karena rutinitas. Hewananya juga sama sih. Dia udah terbiasa tau bentuk kita. Karena rutinitas. Tau dia dikasih makan reward di sini. Dipegang dikasih reward, pegang. Apa namanya jinak? Bonding gitu. Tapi kalau kita latih dia galak, galak. Iya, iya. Kayak monster namanya juga. Chana ini. All right. Ini apa? Pirana ya? Berana, berana. Beran harat, belly. Iya. Holy goldfish biasa. Tapi ternyata pirana tuh gak kayak di film-film ya bro ya? Dimana ada sekawanan pirana, kita rana langsung disikat. Gak seperti itu ya? Oh, bisa tapi kemungkinan terkesil banget. Karena udah beberapa yang ngelakuin tes. Enggak, biasanya. Biasanya di saat mereka mencium bau kayak bangke. Atau mungkin suatu hal yang memang mereka udah tau ini ada kelemahan. Atau ada makanan. Atau ada makanan. Baru atau ayam yang sakit jatuh. Iya. Cuma kalau sebenernya kayak misalnya. Orang terlalu besar loh. Iya. Misalnya mereka ada di alamnya. Kita disitu santai, renang. Sebenernya mereka gak semerta-merta langsung attack kita. Oh, kalau orang nih gerak. Kan gede kita. Iya. Sejujurnya gede banget. Sehingga mereka yang kecil-kecilin bentak. Iya, udah mikir apa nih gitu. Jadi gak kayak di film-film. Betul. Dan piranha itu jangan kira cuma ini doang. Kan jenisnya banyak. Iya. Jadi yang ini yang schooling nih. Hidupnya bisa banyak. Ada yang banyak kayak Serasalmus. Terus Pigosen. Terus mereka hidupnya sendiri-sendiri. Nah yaudah sendiri cuma berdua, bertiga. Ngelawan orang segede gabat. Iya. Mana berani. Gitu. Damn. Jenghis Khan. Jenghis Khan. Oh ini patin kan? Hiu air tawar sebutnya. Oh hiu air tawar. Karena sebutnya ada ini. Iya ada sirip ya. Ngeri juga ya. Kalau dia bisa 2 meter. Tiba-tiba lagi di danau. Ada kayak gitu. Bisa 2 meter. Iya makanya bisa kan? Bisa. Neneh. Neneh. Parno juga. Orang kira hiu ternyata patin ya. Bro ini dia ada scale cut. Ini racun nggak bro? Enggak. Ini namanya ikan bulan-bulan. Ikan air tawar juga biasa. Normal lah. Ini ikan lumayan banyak. Ini di rawa-rawa sini. Gila. Belakang Oksidora snigger. Sini ada patin short body. Ya itu-itu aja. Ini ikan Oscar ya? Iya ikan Oscar. Gitu. Damn. Itulah yang ada di sini. Keren. Oh ini-ini. Nah jadi Crocodile's King itu yang menginspirasi film. How to Train Your Dragon. How to Train Your Dragon. Sebenernya How to Train Your Dragon terinspirasi banyak ya menurut aku. Iya. Nggak cuma ini. Jadi ada Axolot. Ada ini. Oh iya. Kombination ya. Kombination. Karena mukanya juga kayak agak bulat gitu ya. Ada mirip juga sama French Bulldog kayaknya. Mirip sebenernya kalau dipikir-pikir. Dan ini Indonesia juga ya bro. Indonesia. Tribolonatus, Gracilis sama Ilmiahnya. Ada 2 sebenernya. Ada yang matanya merah kayak gini. Ada yang matanya full hitam. Oke. Ada 2 jenis. Iya 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 iya. Dan yang bikin namanya Crocodile's King karena. Karena ini. Karena bentuk-bentuk bodinya, tekstur konturnya kayak krokodil. Tapi padahal mah dia jinak banget sih. Cerly jinak juga. Jadi aman. Kita udah breeding banyak banget ini di sini. Udah breeding? Banyak. Sampai breeding luar biasa. Keren. Oh ini Tree Viper. Berbisa ini. Ini berbisa semua yang ada di sini. Iya iya iya. Nah ini yang hijaunya. Ini hijau. Ini niru sebenernya ada di atas. Ini yang kuning. Dugaan. Ini toxicnya jenisnya apa bro? Aduh aku lupa. Tapi kalau Viper tuh yang jelas ada. Dan darah. Enggak. Di sel. Sitotoxin kalau gak salah. Iya iya. Dia kombinasi. Biasanya ular itu gak cuma satu. Dia ular itu kayak King Cobra nih. Ada neurotoxin, sitotoxin. Nyampur-nyampur gitu. Karena dugaan gue yang waktu gigit Snow adalah ini nih. White Lip. Iya. Apa gitu. Viper gitu. Rhodostoma mungkin ya kayaknya ya. Ada di Indonesia soalnya. Itu dugaan bro. Ini di Indonesia juga. Cuma kalau yang ini di bagian Papua. Keren banget. Kalau yang ini di Jawa ada. Kalau yang biru itu. Kayaknya aku lupa sih ya. Iya iya. Agak di timur ya tuh. Tulisannya agak di. Insularis. Tengah ke timur. Dan ini dikunci ya. Dikarenakan dikabar. Bisa. Digembok hati-hati guys. Kalau yang ada gemboknya berarti itu berbisa. Jadi kita gak. Betul, betul. Betul. Ini aku ada piara semut juga disini. Serius bro? Eh jangan salah loh. Piara semut itu seru loh bro. Seru nih. Gila loh. Ini ada. Harpegnathos Venator namanya. Kelihatan gak? Lihat nih bro. Kelihatan gak? Ini harus di centering. Nah. Itu dia bro. Tuh tuh tuh. Semut ini nih Jadi kita sebut namanya venator, atau sebenernya dia predator juga Termasuk yang makannya serangga lain, bukan makan gula Jadi kalau ada gula ada semut nggak berfungsi sama dia Nah sebenernya semut juga kita bisa pelihara, kita bisa bikin aquariumnya Dimana ada apa ya, ada tanahnya, ada rumahnya itu sampai ngalir segala macem Itu kalau koloni gede, kalau kecil gini belum bisa Kita susah liatnya, itu namanya formicarium Sebenernya ini juga formicarium, cuma gede Jadi kalau gede bisa pakai ini, pakai kandang-kandang seperti ini Itu unik banget juga sih Keren banget Kita bisa ngeliat dari atasnya, misalnya kita taruh insect ya Bukan naik ke atas, mereka serang, mereka cabik-cabik bawa ke bawah Taruh dimana, ada tempat mereka nelur, ada queennya Keren Jadi memang kalau semut ini kan dia dibagi kasta-kasta ya Ada workers, ada drone, ada queen ya kan Ada yang laki biasa cuma kerjanya kawin doang Iya bener Nah itu, kerennya kita bisa liat diferensiasi mereka Satu spesies bentuknya beda-beda Beda-beda Gua dulu suka nonton di Animal Planet pada saat 2 spesies semut ribut Oh iya? Gila, itu ngeri Nah sampai ada satu lagi, gua nggak tau tau nggak Ada spesies semut yang dia bisa menyerang Dan dia bisa menyandera dan memperbudak Yes! Oh aku baru tau malah ya Itu dibawa dan akhirnya dia menjadi pekerja si semut ini Astaga Itu gila bro, gua lupa tipenya apa Cuman lu tau kan kalau Animal Planet tuh kalau udah pengambilan gambar luar biasa Oh iya mereka detail banget Mereka detail, sabar Keren matuh diangkut, jadi pekerjaan yang lain-lain Dibunuh-bunuh beberapa jadi pekerjaan udah Akhirnya jadi budak kayak semacam-macam terhipnotis Nah ini tempat apanya bro, tempat feeding ya? Ini namanya Outworld Ini namanya bawah tanah Oke Jadi dia kalau mau dikasih makan dari dalam sini Dia akan keluar ke bawah tanah Semut kan nyari makan nggak di dalam tanah Dia ke luar kan Keluar betul Nyari sesuatu di luar, workersnya Nanti dia akan bawain buat Queennya Nah Queen ini enak hidupnya, cuma di dalam tanah doang kan? Semut juga tuh Semut juga tuh, jangan salah bro Semut juga nggak sebanyaknya dulu bro Dulu ada zaman yang gua ngecil Ada namanya, gua suka banget ada semut hitam, semut bako di sebutannya Ya semut bako ya Agak tebel gitu, badannya stocky gitu Kan orang-orang banyak kayak dipak Nah kadang kita ambil rumput Kita kasih liur kita dikit, kita masukin Tek 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 Nanti dia gigit, kita tarik diikut ke atas Keluar ya Nah gitu Nah tapi Sekarang lu masih ada nggak? Udah jarang Itu di Jakarta kayaknya kalau di Sumatera Nah dulu tuh kalau di rumah ada banyak mereka Sekarang tuh udah semakin jarang gitu Nah pertanyaan gua, ini sekarang ada betina satu Ya Ada jantan Enggak ini anaknya dia Tapi nanti akan banyak nih Iya dia akan kawin sama anaknya sendiri Oh gitu ya Inces Jadi nanti akan rame nih Iya Rame baru pindah tempat Kecuali yang bakal ratu Bakal ratu ntar ada dari sini Betina satu terbang nih jadi laron Iya Dia terbang, semut terbang Ketemu sama semut dari koloni lain Jeb kawinnya hamil terbang Waktu pas musim hujan tuh Biasanya laron di depan minimarket tuh ya kan Terjadi jatuh Nah itu akan menjadi bakal ratu baru Itu yang bisa dijadiin begini Iya 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 Kita ngambil dari sana ya kan biasanya Baru dia akan bertelor jadi pupa larva pupa Ada anaknya jadi workersnya dia Di perbudak sama emak sendiri tuh kan Pernah gak lu di perbudak sama nyokap sendiri Tapi incesti semut tidak menjadikan mereka cacat Cacat Enggak emang begitu Emang mereka begitu Iya 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 Jadi memproduksi untuk mengawinkan dirinya sendiri Semut aja bisa dipelihara guys Iya bisa Kita lihat ini semacam riset gitu lah Mau naik? Oke Iya 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 kita lihat ke atas Di atas gak gitu banyak sih sebenernya dikit doang Bersambung Kampung 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 Terima kasih.